Intro Calon Wakil Presiden atau Cawapres Sandiaga Uno Berkunjung ke Kediri Jumat malam 28 September 2018 Dalam kunjungan ini Sandiaga Uno mengangkat tema Ngobrol pintar bersama Sandi Sandiaga didampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Atau PAN Zulkifli Hasan untuk menemui dan menyapa masyarakat Pria berkacamata itu mengajak berdiskusi ke semua elemen Yang hadir dalam kegiatan kali ini Sandi disambut meriah oleh pendukungnya Bahkan kader dan pendukung perempuan sangat antusias Melihat antusiasme yang luar biasa ini Sandi mengaku optimis bisa meraih suara banyak di wilayah Kediri Dengan banyaknya antusias kaum milenial dan emak-emak yang disapanya Kalau antusiasme seperti ini ya kita ketinggalan kerja keras Karena antusiasmenya bisa diukur Dari, lihat tadi ibu-ibu terus terusan merangsek dengan selfie-nya Walaupun sudah diberitahu berkali-kali Tapi ini adalah animo masyarakat Kita gak bisa bingung Dan ini semakin hari semakin bingung Dan kita bekerja, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas Penuh dengan kerja ikhlas Kita kawakal saja nanti hasilnya Sementara itu menurut Zulkif Liyasan selaku ketua umum DPP Partai Amanat Nasional Dalam Pilpres 2019 ini pasangan Capres dan Cawapres yang diusuknya akan bekerja lebih bagus dan giat Guna memperluaslah pangan pekerjaan dan memberantas kemiskinan Kita memang harus bekerja keras Jawa Timur Sementara itu di akhir acara para emak-emak pendugung antusias Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berebut foto dengan Sandi Dari Kediri Jawa Timur, Fani Mukhtar melaporkan